Di video kali ini kita membahas tentang kemampuan ban di jalan basah yang part yang kedua dimana part yang kedua nanti kita akan banyak membahas tentang fenomena yang disebut dengan hydroplining. Nah kita review sedikit tentang apa yang kita bahas di video sebelum ini yaitu tentang fungsi dari kembangan ban itu pada jalan yang basah. Nah treat pattern atau kita kasih kembangan pada ban itu akan berfungsi dengan maksimal atau baik itu pada jalan basah saja. Jadi ketika jalannya kering itu kita akan bagus menggunakan ban yang halus yang gundul. Karena kita sudah lihat di kurvanya bahwa ketika drainase dari jalan itu bagus itu ternyata gaya geseknya itu justru lebih bagus yang kering kita lihat ini justru gaya geseknya itu lebih bagus pada ban yang halus yang smooth. Kita lihat yang quartzite ini yang quartzite. Quartzite kan dia profil batu itu jadi dia baik secara makro kalau misalkan secara makro drainase dia bagus secara mikronya dia juga bagus. Nah dengan drainase yang bagus baik makro maupun mikro itu ternyata yang ban gundul itu lebih tinggi gaya geseknya dibanding dengan yang ada kembangannya. Ini yang quartzite baik yang peak yang puncaknya maupun yang slidingnya. Nah semua lebih besar. Nah berbeda dengan yang ketika jalan basah di aspal maupun yang konkret. Nah di aspal maupun konkret karena aspal itu permukaannya cenderung halus dibanding dengan quartzite. Konkret juga relatif lebih halus. Nah karena ketika ban halus itu dia drainasenya itu secara mikro jelek maka ban dengan yang ban gundul itu lebih jelek koefisien geseknya dibanding dengan yang ada kembangannya. Nah jadi fungsi kembangan atau ban dengan kembangan itu akan berfungsi dengan baik artinya dia meningkatkan gesekan antara ban dengan jalan itu pada jalan yang memiliki drainase yang buruk contohnya adalah aspal dan konkret. Ini lihat ketika ada kembangannya dia relatif dia tinggi kalau tanpa kembangan dia akan akan semakin turun dengan pertamanya kecepatan kendaraan dan turunnya itu sangat drastis nih. Baik yang peak maupun yang sliding juga sama. Yang aspal maupun konkret ini tidak ada nggak tahu ini kemana grafiknya. Nah sedangkan yang quartzite dia malah justru yang bagusnya adalah yang tanpa kembangan karena drainasenya bagus. Nah jadi dari kurva ini kita bisa simpulkan bahwa ketika jalan itu kering artinya dia tidak kalau ini kan dia pengujiannya pada jalan basah semua. Nah jadi kita bisa simpulkan bahwa ketika jalannya itu kering kita lebih baik menggunakan ban yang halus. Karena dengan yang ban halus itu kontak antara permukaan ban dengan jalan itu akan semakin lebar semakin luas kontaknya semakin luas. Nah semakin luas kontak antara ban dengan jalan itu berarti menyebabkan gaya gesek yang semakin tinggi. Nah beda kalau kita menggunakan ban dengan kembangan. Karena ada yang berkurang luasnya yaitu untuk kembangan berarti luas tapak luas atau area tapak antara ban dengan jalan itu semakin berkurang karena adanya kembangan. Oleh karena itu akan mengurangi gaya geseknya. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan video sebelumnya. Nah tadi kita lihat bahwa di jalan asfal yang basah maupun yang konkret yang basah itu kembangan akan sangat berguna karena dia akan sebagai dia kembangan jalan asfal itu berfungsi sebagai selokan atau reservoir dengan kapasitas yang cukup. Nah dan kemampuan dari ban dengan kembangan ini akan menurun seiring dengan keawasan dari threadnya. Nah ketika threadnya atau tapaknya awas berarti dia kedalamannya akan berkurang. Nah penurunan nilai kewisian gesek dengan adanya penurunan kedalaman alur ban adalah lebih terlihat jelas pada jalan halus dibandingkan dengan jalan kasar. Karena jalan kasar dapat menyediakan drainasi yang lebih baik. Nah jalan kasar kan contohnya ada yang yang tadi di quad side. Itu kan jalan kasar. Nah ketika jalan kasar dia ban yang halus pun dia memiliki kewisian gesek yang lebih tinggi yang masih bagus. Nah ketika kedalam alurnya itu berkurang itu akan pengaruhnya akan lebih terjelas. Artinya kewisian geseknya akan turun itu pada jalan yang halus contohnya yang asfal. Nah kemudian kita akan bahas tentang fenomena yang disebut dengan hidroplaning. Nah saat sebuah pneumatik tire atau ban dengan ban yang kita gunakan yaitu dengan di dalamnya ada tekanan udara. Nah saat sebuah pneumatik tire itu direm pada permukaan jalan yang banjir, jalan yang basah maksudnya, maka gerakan ban yang gerakan ban pada kendaraan itu akan membentuk tekanan hidrodinamu hidrodinamu dalam pulida. Nah jadi saat sebuah ban itu direm pada permukaan jalan yang banjir, gerakan ban akan membentuk tekanan hidrodinamu dalam pulida. tekanan hidrodinamu itu apa? Kalau kita membayangkan hidrodinamu itu seperti kita kalau bermain batu, kita lemparkan di air, batu yang pecan-pecan genteng itu, kalau kita masih kecil dulu kan suka melempar pecan genteng itu ke permukaan air. Nah semakin cepat kita lemparkan pecan genteng itu maka pecan genteng itu akan berjalan di atas permukaan air, dia tidak langsung tenggelam tetapi dia akan mantul-mantul dulu. Nah mantulnya itu disebut dengan hidro-hidroplaning. hidroplaning itu berarti dia mendapatkan tekanan hidrodinamu sehingga dia tidak langsung tenggelam. Nah beda kalau kita lemparkan lempengan genteng itu dengan kecepatannya rendah, dia akan langsung tenggelam. itu adalah bukti bahwa ketika kita melemparkan dengan cepat yang tinggi dia akan muncul gaya hidrodinamu atau tekanan hidrodinamu yang menyebabkan dia tidak langsung tenggelam. Nah besarnya tekanan hidrodinamu yang bekerja pada ban adalah fungsi kuadrat dari kecepatan ban dan cenderung memisahkan ban dengan jalan. Nah dari cerita saya tadi bahwa ketika kita melemparkan pecan genteng itu semakin cepat maka dia akan semakin jauh bisa berjalan di atas permukaan air. Atau kalau kita lihat orang yang bermain ski air, ski air di lautan, itu kan dia ketika seorang ski itu kan ditarik oleh sebuah perahu, Nah kalau peraunya berhenti kan dia akan gelam, kalau peraunya bergerak dengan kecepatan tertentu dia akan bisa muncul di atas permukaan. Nah itu kan bukti bahwa tekanan hidrodinamu itu adalah fungsi dari kecepatan dalam hal ini lebih tepatnya adalah fungsi kuadrat. Nah semakin cepat atau semakin tinggi kecepatannya maka tekanan hidrodinamu akan semakin tinggi. Nah hal itu akan cenderung memisahkan ban dengan jalan. Nah pada kecepatan yang rendah bagian depan ban menunggangi lapisan film fluida, bagian belakang belum. Ini kita bisa lihat gambar ini ya. Ini adalah kecepatan rendahnya, ini adalah depannya, ini adalah belakang, ini adalah kontak pasnya. Nah ketika kecepatan rendah maka yang depan itu terangkat, yang belakang belum terangkat. Itu artinya itu. Nah film fluida ini, film fluida itu artinya yang ini, ini adalah film, ini dibesarkan ya ini sebenarnya sangat kecil sekali, sangat tipis. Nah film fluida ini akan memanjang ke belakang menuju kontak area ketika kecepatannya ban meningkat. Karena tadi ya fungsi kuadrat dari kecepatan berarti semakin cepat dia akan semakin mengangkat dari ban kendaraan. Nah pada kecepatan tertentu, hydrodynamic lift, gaya angkat hydrodynamic yang terbentuk di bawah ban akan sama dengan vertikal load. Jadi pada kecepatan tertentu, gaya angkat ke atas itu akan sama dengan gaya normal dari ban, akan sama dengan beban yang dikenakan pada ban tersebut. Nah pada kondisi tersebut yaitu gaya angkat sama dengan gaya normalnya, ban akan secara komplit ada di atas fluida dan seluruh kontak dengan ground akan hilang. Nah ini yang disebut dengan fenomena hidroplaning, seperti gambar tadi yang kita lihat. Jadi tekan hydrodynamic, tekanan yang muncul dari permukaan air itu fungsi dari kecepatan, fungsi kuadrat dari kecepatan. Nah suatu saat, ketika kita tambahkan kecepatan, gaya tekan hydrodynamic itu akan sama dengan gaya normalnya. Nah ketika sama, itu kita namakan dengan peristiwa hidroplaning, di mana ban itu akan terangkat full di atas permukaan air, lapisan permukaan air. Nah ini kita bisa lihat di sini. Ini kecepatan rendah, ini adalah kecepatan tinggi. Ketika kecepatannya tinggi, maka permukaan roda atau kontak pas itu akan terpisahkan oleh lapisan air. Jadi roda akan terangkat ke atas. Nah ini seperti tadi orang bermain ski, semakin cepat berarti dia akan semakin ada di atas permukaan air. Ini adalah complete hydropraining, complete hydropraining, ini adalah partial hydropraining. Nah untuk ban yang gundul atau yang hampir gundul yang tidak menyediakan jalur keluar bagi air, dan untuk ban yang memiliki kembangan pada permukaan banjir dengan kedalaman fluida melebih dari kedalaman alur ban tersebut, maka kecepatan terjadinya hydropraining dapat ditentukan dengan teori hydrodinamik. Jadi kita bisa menggunakan teori hydrodinamik yang kita bahas di sini, itu ketika sebuah ban itu halus, ban gundul melalui jalan berair. Atau dia memiliki kembangan, tetapi kedalaman kembangannya itu lebih kecil dibanding dengan kedalaman air. Jadi kalau dia melewati air tersebut berarti ya tidak ada fungsinya itu alur, karena kedalaman alurnya lebih kecil atau kedalaman air itu lebih besar dibanding dengan kedalaman alurnya. Yaitu kita bisa gunakan teori hydrodinamik ini. Nah dapat diasumsikan bahwa gaya angkat dari gaya hydrodinamik FB, gaya angkanya adalah proporsional terhadap tear ground contact area. Jadi tekanan keatasnya dari hydrodinamik tadi itu adalah sebanding dengan luas dari kontak antara ban dengan jalan, kemudian sebanding juga dengan densitas luida, masa jenis luida, dan juga sebanding dengan kuadrat dari kecepatan kendaraan yang kita sudah bahas tadi. Jadi kalau ditulis secara matematik bahwa gaya hydrodinamik ke atas, itu akan sebanding dengan masa jenis luidanya, kemudian luas area tapak ban yang bersentuhan dengan jalan, dan juga kecepatannya dikuadratkan. Nah saat hydrodinamik terjadi, lift komponen gaya hydrodinamik yang arah ke atas dari gaya hydrodinamik. Jadi saat hydrodinamik terjadi, lift komponen gaya ke atas dari gaya hydrodinamik itu sama dengan vertikal load yang bekerja pada ban. Maksudnya ini hydrodinamik ya, jadi saat hydrodinamik terjadi itu gaya ke atasnya itu sama dengan vertikal load yang bekerja pada ban. Nah kecepatan di mana hydrodinamik mulai terjadi dengan demikian adalah proporsional terhadap akar kuadrat dari nominal ground contact pressure atau W per A, yang proporsional terhadap tekanan udara ban. Nah ini kalau kita lihat di sini, kita kan pengennya akan mengetahui berapa kecepatan dia terjadi hydrodinamik, maka yang ini dua ini kita geser ke kiri. Berarti menjadi FH dibagi dengan Rho dibagi dengan A. Nah F dibagi dengan A itu adalah tekanan, tekanan ban terhadap jalan. Jadi F dibagi A itu kan tekanan. Nah sedangkan tekanan itu ada hubungannya dengan tekanan dari ban. Ya tadi W per A, FH dibagi dengan A itu kan dia tekanan, tekanan kontak. Tekanan kontak antara ban dengan jalan. Nah sedangkan tekanan ini adalah proporsional terhadap tekanan udara dalam ban, PI. Nah maka berdasarkan alasan ini dari data eksperimental yang diperhatikan pada gambar 150, nanti ada gambar 150. Ini dari 150 ini. Formula berikut telah diusulkan oleh Horn dan Joyner untuk memprediksi kecepatan hidroplaning VP. Nah jadi dari tadi ya yang asumsi ini tadi, kecepatan itu berarti dia adalah fungsi dari tekanan, tekan kontak. Nah sedangkan tekanan kontak itu adalah fungsi dari tekanan ban. Nah karena ini adalah V kuadrat berarti kalau kita bina di sebelah kiri berarti V nya itu adalah akar dari tekanan ban. Nah dari dasar pemikiran itu kita bisa curve fitting, ini ya. Jadi ini adalah kecepatan hidroplaning, ini adalah tekanan ban. Nah dengan kurva eksperimen ini kita bisa curve fitting kan sehingga ketemu seperti ini. Di mana VP adalah 10,35 PI di mana kesatuannya nanti adalah mile per jam, PI nya adalah dalam PSI. Atau kalau kita menginginkan dalam kilometer per jam, itu VP nya kecepatan terjadi hidroplaning itu adalah 6,34 akar PI di mana PI nya itu dalam kilopascal. Jadi dari eksperimen, kemudian di curve fitting akan ketemu rumus ini. Yaitu di mana kecepatan hidroplaningnya adalah 6,34 akar PI di mana PI dalam KPA, kalau yang bawah ini PI nya dalam PSI, dalam satuan kecepatan adalah mile per jam. Ini silahkan dibaca sendiri, ini adalah kendaraannya bermacam-macam, ada yang pesawat, kemudian ada yang kendaraan darat, otomobil. Ini adalah fungsi kecepatan hidroplaning sebagai fungsi dari tekanan udara ban. Nah, saya kira cukup sekian pembahasan tentang apa itu hidroplaning dan kapan terjadinya hidroplaning. Kita akan bahas di video selanjutnya, yaitu tentang tetap hidroplaning di part yang terakhir yaitu part yang ketiga, karena ada hubungannya dengan jalan di jalan basah. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.